Inter Milan harus puas bermain imbang di pekan pertama seri A musim ini melawan Genoa dengan skor 2-2 pada malam tadi. Kemenangan Nerazzurri yang sudah di depan mata terpaksa buyar akibat gol telat yang dicetak Junior Mesias di masa injury time. Inter selaku juara bertahan sejatinya tampil menyerang sejak awal pertandingan. Namun Genoa justru sukses mencetak gol lebih dulu melalui Fogliaccio pada menit ke-20. Nerazzurri pun segera membalas dan menyamakan kedudukan menjadi satu-satu berkat sundulan Marcus Turam di menit ke-30. Turam kemudian berhasil mencetak gol ke-2 untuk membawa Inter unggul 2-1 pada menit ke-82. Akan tetapi kemenangan Inter yang sudah di depan mata terpaksa gagal setelah Wasid memberi hadiah penalti kepada Genoa di menit-menit akhir akibat handball yang dilakukan oleh Jan Bisek. Eksekusi yang diambil Junior Mesias sejatinya mampu ditepis oleh Jan Sommer. Namun mantan pemain Rossoneri tersebut mampu menyambar bola rebound yang berbuah gol penyeimbang bagi Genoa. Hasil tersebut pun membuat Inter hanya bisa meraup satu poin di laga pembuka seri A musim ini. Back Inter Milan, Alessandro Bastoni merasa Jan Bisek harus tetap tenang setelah hasil imbang menghadapi Genoa. Berbicara usai pertandingan malam tadi, Bastoni memberikan pemikirannya tentang rekan setimnya itu yang membuat sedikit kesalahan menentukan di laga tersebut. Bisek harus tetap tenang dikarenakan semua pemain bisa melakukan kesalahan sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ujar Bastoni seperti dilansir FC Inter 1908. Ini sedikit aneh mengingat Inter hanya kebobolan sedikit gol di musim lalu, dan selalu butuh banyak usaha bagi lawan untuk membobol gawang kami. Akan tetapi kita baru saja memasuki awal musim dengan 38 pertandingan, sehingga mari kita terus maju tanpa harus bereaksi yang terlalu berlebihan. Liburan 20 hari tidak dapat dianggap sebagai liburan yang sebenarnya, tetapi tentu saja kami akan berupaya beradaptasi dengan jadwal yang akan semakin padat. Mengelola begitu banyak pertandingan tentu sangat sulit secara mental. Namun kami di sini untuk bermain dan akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kami mungkin kehilangan sedikit energi dan ketajaman di laga pertama, tetapi yang terpenting adalah kami tetap akan bersatu. Presiden Inter Milan, BP Marota tetap merahasiakan hubungan transfer dengan bek muda milik Talleres, Thomas Palacios. Berbicara menjelang pertandingan menghadapi Genoa, sang presiden membahas bek incaran mereka tetapi mengatakan bahwa ia tidak akan menyebutkan nama pemain tersebut. Katakan saja kami mencari profil yang mirip dengan Bisek, baik dari segi kualitas, usia dan nilai si pemain. Ujar Marota seperti dilansir FC Inter 1908. Saya tidak akan menyebutkan nama yang kami incar dikarenakan akan terlihat buruk jika kami tidak jadi merekrutnya. Dan yang jelas, kami telah menguraikan jenis profil yang kami inginkan. Kemudian Marota juga menepi spekulasi transfer selama berbulan-bulan yang menghubungkan Inter dengan striker Genoa Albert Gutmundson yang segera bergabung dengan Fiorentina minggu ini. Sejujurnya itu semua hanyalah sensasi yang diciptakan oleh media. Dan kami memang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrutnya tetapi belum sejauh itu. Kami sudah memiliki lini serang yang kami rasa dapat memenuhi kebutuhan kami, baik dari segi jumlah maupun kualitas sehingga ketertarikan terhadap Gutmundson tidak pernah berkembang terlalu jauh. Inter Milan Dikabarkan tidak akan menerima tawaran untuk Joaquin Correa atau Marko Arnautovic di menit-menit akhir jendela transfer musim panas ini. La Repubblica melalui FC Inter News melaporkan bahwa Nerazzurri bersedia mempertahankan kedua striker tersebut, tetapi salah satu dari mereka harus dikeluarkan dari daftar squad untuk Liga Champion. Prioritas terbesar Inter dalam beberapa minggu terakhir jendela transfer adalah melepas pemain yang tidak dibutuhkan daripada harus merekrut pemain baru. Inter sebagian besar merasa bahwa squad mereka kini sudah lengkap, meskipun kemungkinan masih akan mendatangkan seorang back lagi. Namun di lini serang, ada dua pemain yakni Correa dan Arnautovic yang masa depannya masih belum jelas di sepanjang musim panas ini. Dalam kasus Correa, tampaknya hampir tak terelakan bahwa Inter akan mencoba dan melepas pemain Argentina itu setelah gagal menunjukkan performa terbaiknya sejak direkrut dari Lazio. Sementara di sisi lain, Inter tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka ingin melepas Arnautovic, meskipun ada anggapan bahwa mereka akan dengan senang hati berpisah dengan sang striker jika ada tawaran yang tepat. Namun dan bagaimanapun, sejauh ini belum ada tawaran yang serius untuk membawa Correa maupun Arnautovic dari Giuseppe Meadza. Dan kini hanya tersisa dua minggu lagi sebelum bursa transfer ditutup sehingga peluang menjual kedua striker tersebut menjadi semakin kecil. Dengan demikian, laporan mengantisipasi bahwa baik Correa maupun Arnautovic berpeluang untuk tetap menjadi bagian dari squad Inter musim ini hingga kontraknya berakhir pada Juni tahun depan. Akan tetapi salah satu dari mereka harus bersedia dikeluarkan dari daftar squad yang akan berlaga di UCL. Inter Milan Dikabarkan ingin bergerak cepat untuk menemukan kesepakatan dalam merekrut back independient Triva Davia milik Talleres, Thomas Palacios. Media Argentina La Arena melalui FC Inter News melaporkan bahwa Nerazzurri siap mengajukan tawaran sebesar 6 juta euro demi memboyong sang pemain dalam beberapa hari ke depan. Inter sedang berupaya keras dalam pencarian mereka untuk seorang back berkaki kidal sebagai pelapis Alessandro Bastoni menyusul dampak dari cederanya Tajon Bucanan. Ada gagasan sebelumnya tentang solusi sementara yang melibatkan pemain gratisan seperti Ricardo Rodriguez dan Mario Hermoso. Sementara itu, pemain seperti Robert Renan dari Zenith Petersburg, Jakub Kiwior dari Arsenal serta Johan Vasquez dari Genoa juga sempat masuk radar La Beniamata. Dan baru-baru ini muncul tautan yang mengaitkan Nerazzurri dengan Nathan Jeze dari Nantes, Mauro Perkovic dari Dinamo Zagreb serta back Valencia Yarek Gassioroski. Akan tetapi setelah mempertimbangkan semua kemungkinan target tersebut, maka Inter tampaknya telah mantap dengan gagasan untuk merekrut Palacios. Masalah penting dalam situasi Palacios adalah kenyataan bahwa ia saat ini milik Talleres yang sedang dipinjamkan ke Independiente hingga bulan Desember. Hal ini membuat situasi menjadi sedikit rumit bagi Inter dan Talleres, di mana kedua klub harus menyusun kesepakatan yang memungkinkan untuk mengakhiri pinjaman beberapa bulan lebih awal, agar Valencia Yarek bisa bergabung dengan Inter. Laporan mencatat bahwa Independiente dan Talleres saling bentrok di Liga Argentina hari ini, sehingga perwakilan dari kedua klub telah bertemu guna menyusun formula yang memudahkan transfer Valencia Yarek ke Inter. Laporan juga mengantisipasi bahwa Inter siap menawarkan total 6 juta euro kepada Talleres untuk merekrut back berusia 21 tahun tersebut. Nerazzurri ingin bergerak cepat demi mengatasi persaingan dari RB Leipzig yang juga dikabarkan berniat memboyong sang pemain. Inter Milan Dikabarkan telah menolak tawaran dari West Ham United senilai 30 juta euro demi merekrutian Bisek di musim panas ini. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pemain Jerman itu sempat menjadi target West Ham untuk lini pertahanan mereka sebelum kedatangan Jean Clair Todibo. Bisek merupakan salah satu pemain penting Inter sejak ia tiba di musim panas tahun lalu. Meskipun ia mengalami momen yang sedikit mengecewakan dalam menghadapi Genoa di laga pembuka seri A. Sang pemain berhasil mendapatkan tempatnya di starting eleven pada laga tersebut berkat penampilannya di sepanjang pramusim. Bisek telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak ia bergabung ke Inter dengan mencetak dua gol dan satu asis pada musim lalu meskipun sebagian besar turun dari bangku cadangan. Hal ini pun menimbulkan banyak minat transfer untuk membawanya dari Giuseppe Meadza di jendela transfer musim panas. Laporan menjelaskan bahwa klub asal Inggris West Ham United telah mengajukan tawaran besar senilai 30 juta euro untuk sang pemain. Angka tersebut tentu akan mendatangkan keuntungan besar bagi Inter mengingat mereka hanya mengeluarkan sekitar 7 juta euro saat memboyong Bisek pada musim panas lalu. Meski demikian, Sky Sport mencatat bahwa Nerazzurri tetap menolak tawaran tersebut. Inter melihat Bisek memiliki tempat penting dalam proyek mereka musim ini sehingga tidak berniat menjual sang pemain. Inter Milan Dikabarkan telah memasang bandrol untuk Martin Satriano di tengah meningkatnya minat dari Real Betis di sisa jendela transfer musim panas. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa klub Spanyol itu baru-baru ini muncul sebagai peminat serius untuk mendatangkan sang striker. Inter pun menyambut baik pendekatan tersebut guna memangkas lini serang mereka dengan melepas beberapa striker yang tidak dibutuhkan. Laporan mencatat bahwa Nerazzurri siap menjual Satriano ke Real Betis dengan harga sebesar 7 juta euro. Angka ini merupakan biaya transfer yang sama seperti yang telah disepakati Inter dengan Brest sebelum kesepakatan gagal dikarenakan sang pemain tidak tertarik kembali ke klub Ligue 1 tersebut. Brest telah mengupayakan perekrutan Satriano secara permanen, namun sang striker menolaknya dikarenakan ia ingin menunggu tawaran dari Spanyol. Dan sekarang, harapan Satriano tampaknya bisa segera terwujud setelah Real Betis menyatakan keseriusan mereka untuk merekrutnya di musim panas ini. Satriano menjalani masa peminjaman yang positif di Brest pada musim lalu dengan mencetak 4 gol dan 4 asis dalam 33 penampilan. Inter Milan Dikabarkan sedang mengincar wonderkid Palmeiras Luigi Sousa di jendela transfer musim panas ini. Media Brazil UL Esporte melalui FC Inter News melaporkan bahwa Nerazzurri beserta kemungkinan Arsenal dan Manchester City termasuk di antara peminat striker berusia 18 tahun tersebut. Liga utama Brazil tentu saja menjadi sumber pemain-pemain berkualitas tinggi, di mana klub-klub Eropa pun kerap kali mendatangkan pemain dari negeri Samba tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi Palmeiras sejauh ini telah membuat sejumlah kesepakatan besar untuk melepas pemain-pemain mereka ke sejumlah klub Eropa. Dan sekarang, ada satu pemain muda yang menjanjikan dari Palmeiras yang dikabarkan tengah dibidik oleh Inter, Arsenal dan Manchester City yakni Luigi Henry Sousa Santos. Laporan memperkirakan bahwa Inter sudah mengajukan tawaran terhadap pemain berusia 18 tahun tersebut dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi media Brazil itu mencatat bahwa Palmeiras baru saja mengikat masa depan sang striker dengan perpanjangan kontrak hingga Juni 2028. Hal ini tentu saja mengindikasi bahwa Palmeiras tidak ingin menjual Luigi sesegera mungkin, atau setidaknya mereka hanya bersedia melepas sang striker dengan harga yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!